Collab antara reviewer dan juga manufacturer IEM ataupun headphone Kayaknya memang lagi hit sekarang ini Dan ya terakhir kan memang ada kayak Hawaii Bad Boy atau BGG AR Dan Tripoin ataupun dengan KZ dan juga ada Creenacle Dan kali ini gue akan bahas salah satu IEM juga yang merupakan kolaborasi antara Creenacle Dengan salah satu manufacturer IEM yang sebenarnya gue cukup suka Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review Dan ini adalah review gue untuk C-Audio N-Creenacle Ini adalah C-Audio Yume Midnight Dimana harganya adalah sekitar 200 dolar Jadi gue rasa sekitar 2,8 sampai 3 jutaan lah ya Disini dan menggunakan konfigurasi 1 Dynamic Driver dan 2 Balancer Mature Dan seperti biasa sebelumnya thank you dulu untuk C-Audio yang udah kirim IEM ini ke gue untuk gue review Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini dari BuildFit Frequency Response Suara dan juga perbandingannya Buat gue buildnya sendiri gak ada yang spesial Ini tipikal IEM resin ala Caiva ya Lihat dia semuanya resin warna hitam begini dengan pola karbon di faceplate-nya Dan ada tulisan Midnight di bagian kanan Sementara di bagian kiri itu ada lambang C-Audio-nya sendiri Dan dia itu secara nozzle juga metal seperti ini biasa banget sih Dia menggunakan dual pin Dual pin connector dan kabelnya sendiri ini bagian yang gue kurang suka Karena dia cukup kaku dan cuma single strand doang di bagian atas dan bagian bawahnya sendiri twisted Tapi overall ya build quality-nya gue bisa bilang biasa aja Tipi Caiva resin begitu Kalau untuk fitnya sendiri sebenarnya gue gak ada masalah sih Walaupun kelihatan IEM ini sedikit bulky Tapi buat gue secara ukuran itu oke banget buat gue Ini kalau dipasang Ya sebenarnya fitnya enak deh gue walaupun kelihatan agak noncol begini ya Tapi sebenarnya yang gue pribadi kurang nyaman yaitu si kabelnya sendiri yang kaku begini Jadi awal-awal tuh ini kabelnya tidak terlalu bisa ngikutin kuping gue secara ear guide-nya ini Jadi dia gampang lepas dari kupingnya begini loh Nah tapi untungnya kita ada chin slider di IMS ini Jadi lebih bisa bantu secure untuk fitnya Frequency response-nya sendiri buat gue sangat menarik Karena kalau misalnya cara bentuk itu bisa dibilang neutral with base boost ya Dia mengikuti targeted knuckle di bagian upper mid-range to treble areanya sini Tapi dengan tambahan sub-base boost-nya sendiri Nah tapi yang buat gue menarik nih ya Itu dia lengkap banget cuy Mulai dari sub-base-nya sampai dengan baik Dan juga terus sampai treble tinggi Itu dia semua extended dengan sangat-sangat baik Oke kalau untuk suaranya sendiri Gue pakai Abazo di X160 sebagai seru utama gue Tapi ya karena suaranya cukup freestyle Gue suka juga colok pakai HP Karena buat gue cukup bagus Tapi anyway akan gue bahas secara tonality dari IEM ini Sebenernya kalau misalkanlah secara frequency response secara pengukuran Buat gue ngeliat dari frequency response aja gue ngerasain udah Waduh ini IEM mantep banget Maksudnya kita ngomongin harga 3 juta ke bawah lah Itu kan harganya sekitar 190 dolar Yang mungkin di Indonesia 2,8 juta Nyaris 3 jutaan mungkin Tapi secara frequency response dia tuh lengkap Dari sub-base sampai treble extensionnya itu mantep banget Lengkap banget Dan gue rasa di harga segitu gak ada yang lebih lengkap Dibandingin si audio Yume Midnightnya Jadi memang gue excited banget untuk nyoba ini Dari liat frequency response-nya udah sangat menarik Nah ketika gue coba Yang gue pikirnya ternyata juga bener Bahwa tonality-nya IEM ini sendiri Memang dia itu lengkap Yang gue ngerasa mantep banget itu lengkap Dan ini mirip seperti apa ya Sensasi IEM High End Dimana kalau buat gue IEM High End itu punya beberapa ciri Dan salah satu atau salah duanya Itu dia punya extension yang bagus Terserah itu mau rada warm Seperti Sony IRM9 Atau misalnya Unique Melody Mast Mark II Itu kan buat gue masih bisa dekat-dekat Sebagai somehow masih agak warm gitu Gak totally neutral atau gak totally bright Tapi extensionnya Dia tuh nyampein ada tinggi bagus banget Nyampein ada rendah juga mantep banget Tapi tonalnya itu gak berantakan Tetep balance Tetep bisa fun Tapi kayak nyampe ke atas bawah tuh nyampe semua dengan full Jadi itu yang gue rasa disini Salah satu contohnya Itu dia bisa ngasih extension Nada-nada itu sampai yang rendah banget Sampai yang tinggi banget Itu dengan sangat bagus Tanpa dia terlalu tipis Ataupun terlalu tebel Dengan katanya tuningnya bagus Extensionnya bagus Tapi itu tidak sempurna tentu aja Karena setelah makin lama Makin gue denger Itu gue mulai menemukan beberapa kelemahan Tapi gue akan bahas dulu satu-satu Mulai dari bassnya Sebenernya ini bass yang mantep banget Kalau lu suka sub bass Ini sub bassnya itu mantep Dia bisa pukul dalam Pukulan juga bagus Dan juga Dia lambat Jadi gue langsung ngomongnya Extensionnya bagus Gue dengerin EDM Gue dengerin lagu-lagu kayak Ya simply EDM gitu ya Yang fun gitu Gue ngerasa sub bassnya ini bagus banget Tapi gue gak yakin ini untuk bass head sih Mungkin kurang tebel sedikit di mid bassnya Tapi extensionnya Pukulannya Buat gue sih udah langsung mantep Nah kita berikut vocal Dimana ini sebenernya hal yang Kalau secara frequency response Itu kelihatannya yang bagus Gue akan akuin itu Karena tonal balancingnya Untuk vocal cewek Vocal cowok Lalu kemudian untuk instrumental Itu semua gue gak ngerasa Ada yang berlebihan Jadi terlalu tebel Jadi gak lepas Ataupun terlalu tipis Sampai yang adanya tuh Sampai nyelekit Gimana enggak Semuanya tuh balance dengan baik Tapi Ada tapinya Gue ngerasa Di bagian mid to treble area Kan dia pakai balancer mature Ini tuh agak Maksa Ini mungkin istilah yang gue gak pernah pakai sebelumnya Tapi gimana pun Gue rasa Ini ada sedikit kesan maksa Apalagi kalau gue bandingin Sama misalnya Stage tone 2 plus ini Yang pakai sama-sama Satu dari dua BA Kenapa gue bilang maksa Karena dia tuh Soalnya paksa Dia detail vokalnya Keluar banget Treble extensionnya Nada-nada tinggi Itu dapet banget Tapi Tekstur dari vokal Tekstur dari gitar Yang gue denger Di bagian mid range Sampai ke treble Tekstur violin Ataupun tekstur Symbol Itu gue ngerasa Teksturnya tuh gak natural Dan seolah kata yang bisa gue gambarkan Itu ya kopong Agak sedikit kopong Gak sampe parah banget Cuman Berasa Ketika gue udah nyobain Maksudnya stage tone 2 plus Lalu tanci monsigen Moondrop KXSS Ini tuh Tekstur vokalnya tuh Somehow Dia paling seolah Punya note weight Yang cukup tipis Gue gak ngomong ini sampe nyelekit Enggak Enggak Karena bukan itu beda Tonal balance-nya ini baik Tapi tekstur vokalnya Tekstur piano Tekstur gitar Itu seolah yang gue gambarin Yang gambarnya kayak Lu main piano Habis itu lu main ke keyboard Nadanya sama Tapi Feelnya beda Di piano tetep lebih tebel Lebih berasa berenergi Lebih kuat gitu ya Kalo di keyboard Berasa rada kering Kerontang Rada kopong lah Itu yang gue dapet Dari mid range-nya ini Sampai ke treble area-nya Walaupun kalo kita ngomong Secara based on paper Secara frequency response Ini bagus banget Dan ya Di treble-nya sama aja Kayak gue bilang Ke mid range-nya ini Walaupun sama-sama clean Clear Nah ada nanda tinggi Itu berasa banget Lu dengerin extension Lu dengerin orkestra Itu nanda bawah Sampai nanda tinggi Itu biasa dapet semua Yang gue kurang-kurang ada teksturnya Teksturnya somehow Or other Ada kopong Yang tadi gue bilang Sekali lagi gue ngomong Ini tidak parah ya Gue gak ngomong ini parah banget Cuman berasa Mau gak mau berasa Setelah gue nyobain Banyak ayam gitu Kalo gak ya ini ayam Simply yang the best Dibanding semua Tadi kan extension-nya bagus banget Lalu kemudian Untuk Ada satu lagi hal Yang bisa gue ngomong Setelah ayam ini Ini karena seolah Dia push banget Kelebihan dynamic driver-nya Dengan sub-bass yang bagus Jadi sub-bass cukup di push Dan juga mid range-nya Tribel-nya yang gue bilang tadi ada Walaupun clear Tapi agak kesan kopong Jadi ini kesan Incoherency-nya berasa Dimana gue jelas banget Berasa note weight Dan hantaman dynamic driver Tapi kemudian Di tengah-tengah Terus seolah ada kekosongan Lalu tiba-tiba loncat ke Mid range Dan juga treble yang sangat-sangat detail Tapi agak tipis Jadi langsung berasa Ini satu kesannya Powerful Dari dynamic driver Tapi mid range To treble-nya sendiri Kurang Ya agak kopong Yang tadi gue bilang Itu yang jadi gue ngerasa Seolah IAM ini On paper Extension Tonal balance Bagus Tapi setelah dicoba Lama-lama Ada yang kurang Dan gue ngerasa Itu lebih jatuh Ke tekstur yang tadi gue bilang Kalau kita ngomong teknikalitas Gue bisa bilang Ini sangat baik Mungkin Ya gue bahkan gak kepikir Apa yang lebih bagus Daripada IAM ini Di harga segini Sekitar 200 dolar 3 juta ke bawah lah ya Cuman Belum selevel timeless Jadi gue ngomong kayak Misalnya gue ngomong Ada budget orang Budget 3 juta Ke bawah gitu Gue masih paling tempatin Timeless The best Mungkin kedua ini Cuman Gue ngerasa ini Jadi ya punya separasi Punya imaging Punya detail Yang sangat-sangat bagus Gue gak bakal berasa Ini tuh mendem Atau penyampur-nyampur Di lagu rumit Lu pake Untuk lagu Kenshi Onizu Atau lu denger Pake lagu-lagu Orkestra Hans Zimmer Atau apapun Tetep berasa Misalnya itu baik Tapi Yang tadi gue rasa ya Secara tekstur Gue nangin violin Itu kurang natural Disini Dan juga Ya In the end Mari kita bahas aja deh Kalo misalnya Gue ngomong ayam ini ya Secara Overall Kita ngomong Pro's-nya dulu Pro's-nya ya Buat gue sini Fitting-nya sama Enak Lalu kemudian Tonal-nya Tonal balance-nya bagus Lalu kemudian extension Atas-bawahnya Itu nyampe banget Ditambahin dengan Teknikal test yang sangat baik Jadi ini udah Mantep banget lah Secara itu Tapi kalo kita ngomong Conce-nya Secara fit-nya Tadi ya Di kabel sini Buat gue Lalu Ada beberapa masalah Yang mungkin Belum tentu orang lain Rasakan Tapi gue rasakan Dan gue akan ngomong Kalian Yaitu tadi Tekstur dan timbre Dari vokal Maupun sampe Ke instrumen Treble-nya itu Kurang natural Agak kopong Yang tadi gue bilang Dan juga Tidak terlalu Koheren Inkoherensinya Masih terasa disini Nah ultimate question Yang gue yakin Pasti karena tanya Kesimpulannya bang Ini kan harga 3 juta Dan gue sendiri Sangat-sangat Mempromosikan Gue sendiri sangat ngomong Di harga 3 juta Udah timeless aja Timeless udah bagus banget Perlu nabung dikit ya Dari Ini kan kalo misalnya di dollar Bedanya sekitar 20 dolaran Mungkin di Indonesia Mungkin cuma 2,8 Sama 3 jutaan lah Gue tetep ngerasa Kalo gue jadi lu Gue bakal nabung sedikit lagi Gue pilih dapetin Timeless aja Kecuali Kecuali Lu sangat-sangat Anti dengan timbre Planner ala I am Ataupun lu sangat Pingin Sensasi Imaging Dan depth Yang lebih baik Gue ngerasa Kelemahan timeless Itu ada di depthnya Gue dengerin Orkesternya tuh Gak terlalu berasa Megahnya 3 dimensinya Nah kalo disini Ini lebih berasa Jadi ya kadang Ada plus minusnya Tapi kalo lu Tanya gue Gue ngerasa Timeless lebih koheren Lalu kemudian Teksturnya juga Lebih full Walaupun Tidak sebaik Yang gue mau Tapi overall Gue pribadi Masih ngerasa Timeless lebih baik Jadi gitu aja Untuk review kali ini Dan semoga kalian suka Dan kalo kalian suka Jangan lupa kasih like Dan subscribe Dan see you next time Bye bye Kalo kalian tertrek Dengan Seputar kehidupan gue Yang lebih nyantai Tentang audio Bisa follow instagram gue Dari description Dan juga Rank list I am gue Juga gue taruh Di description Dan selanjutnya Gue juga berbagi ilmu Tentang audio Di playlist soundblog berikut Dan jangan lupa Untuk saksikan live Gue setiap hari Jumat Jam 9 malam See you next time Tentang audio Tentang audio